Halo Sobat Bola, bermain untuk klub sebesar Barcelona tidak menjamin seorang atlet sepak bola akan memiliki karir gemilang di sana. Namun mampu menjadi bagian dari skuad Barcelona, menandakan pesepak bola tersebut memiliki kapasitas dan skill yang mumpuni. Ibarat bintang di antara tumpukan bintang lainnya, mereka yang memacarkan cahaya paling terang akan menyamarkan keberadaan bintang lain di sekitarnya. Begitulah perumpamaan keadaan persaingan di kubu Blaugrana. Di sisi lain, walaupun tidak memacarkan sinar seterang yang lainnya, bintang tetaplah bintang. Mereka akan bersinar di tempat dan juga situasi yang pas. Nah, kali ini kita akan bahas para pemain yang meninggalkan Barcelona, lalu mampu tampil bersinar bersama tim baru mereka. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita simak siapa aja sih mereka. Check it out. Yang Mulia Kanjeng Agung Martin Brightwhite Menanggapi momen-momen buruk terakhirnya di Barcelona, Lord Agung bersabda. Siulan fans Barca terhadap saya, orang-orang tidak tahu segalanya. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu adil atau tidak adil, karena orang-orang tidak tahu kenyataannya. Bagi saya, itu bukan masalah. Saya hanya tahu bahwa orang tidak tahu kenyataannya. Mimin tidak mengatakan kalau Brightwhite ini adalah seorang nabi. Tapi ceritanya di Camp Nou mirip dengan kisah-kisah para nabi terdahulu, yang awalnya ditolak oleh umat, namun ternyata ada tabir yang luar biasa dibalik kehadirannya. Melihat keluasan hati Brightwhite atas perlakuan dari publik Camp Nou, lifeliers sudah upgrade dan tidak worth it lagi jika masih disamakan dengan binatang. Kini Brightwhite adalah galaksi yang menampung jutaan bintang di tata surya. Dirinya yang kini membela Espanyol siap bersaing dengan Lewandowski untuk memperbutkan gelar top skor di akhir musim ini. Sebab hanya dengan dua laga, yang baru ia lakoni untuk Espanyol, Brightwhite telah mencatatkan dua gol. Rikwipwik Jarang diturunkan untuk melakoni kerasnya jalannya pertandingan ketika masih di Barsha, nyatanya tidak menurunkan tensi kebintangan di Kewipwik sama sekali. Di LA Galaxy Klub barunya saat ini, Kewipwik adalah bintang paling terang dan dicintai oleh setiap sendi klub. Dengan dua gol dan satu asisnya, yang selalu menentukan hasil akhir pertandingan, Kewipwik adalah pemain dengan performa rating tertinggi di skuad LA Galaxy. Kewipwik. Ferran Judgla Barcelona resmi berpisah dengan Ferran pada bulan Juni lalu. Dirinya berlabuh ke klub Brege dengan mahar 5 juta euro. Dengan harga yang terbilang murah, Ferran mampu menampilkan performa super gila bersama klub barunya yang berbasis di Belgia tersebut. Dirinya mampu memas lima gol dan juga tiga asis di ajang Proliga Belgia. Terbaru, Ferran mampu membantu Brege membungkam Leverkusen di pentas Liga Champion. Miralem Pjanic Pjanic adalah jantung permainan Juventus ketika dibesut oleh Allegri dulu. Namun semenjak mendarat di Barcelona, entah apa yang membuat dewan pelatih Barcelona jarang menurunkan dirinya pada partai-partai yang mereka lakoni. Menanggapi hal tersebut, Pjanic yang mendapatkan tawaran dari Al-Sarjah, klub asal Uni Emirat Arab, langsung menerima penangan tersebut tanpa berfikir panjang. Ia mencoba peruntungan dengan bermain di sana, demi dapat merumput secara reguler. Dan pada lega perdana untuk Al-Sarjah, Bum, Pjanic langsung menyumbangkan satu gol dalam kemenangan mereka atas klub Banias. Niko González Barcelona mengambil langkah berani dengan meminjamkan Niko ke Valencia. Dan di tempat pelabuhan barunya tersebut, pemain yang diproyeksi akan menggantikan peran dari Sergio Busquets di masa depan tersebut, ternyata mampu tampil apik dan bermain secara reguler. Terbaru, Niko berhasil menyumbangkan satu gol atas pembantaian yang dilakukan oleh Valencia terhadap Getafe. Semoga di Valencia, Niko dapat terus berkembang, dan esok dirinya mampu mewarisi peran vital yang selalu diisi oleh Busquets. Abde Ezzel Zoli Winger berusia 20 tahun tersebut juga dipinjamkan oleh Barca ke klub La Liga lainnya, yaitu Osasuna. Baru pertama kali bermain bersama Osasuna, Abde langsung menyumbangkan satu asis untuk membantu kemenangan klub atas Rayo Fayekano. Hebatnya lagi, walaupun baru bermain dalam dua laga untuk Osasuna, Abde mampu berada di urutan kedua dalam daftar rating performa individu terbaik menurut Sofaskor. Nah Sobat Bola sekian dulu ya untuk pembahasan kami kali ini. Nama-nama di atas adalah mereka yang menemani Barca, meraungi tahun yang buruk pada musim lalu. Namun kini mereka sudah bersinar terang di klub barunya saat ini. Chulers hendaknya memberikan hormat terhadap dedikasi mereka. Namun ada beberapa nama lain yang mencuri hati penggemar Barca, yang juga layak mendapatkan penghormatan besar atas impak mereka terhadap klub yang sedang terpuruk. Mereka adalah Luke Deong yang bermain apik bersama PSV Endoven, Daniel Alves yang saat ini membela Pumas Unam, dan Aubameyang yang baru saja berlabuh ke Chelsea. Ya, sekian dulu. Sampai jumpa di video kami lainnya ya. Terima kasih dan salam olahraga.